Chapter 1305 Apa Yang Terjadi Di Masa Lalu Surga Kedelapan Derek Xiao terkejut, jelas tidak menyangka huang Ife Te Chu akan mengikuti Jian Emperor ke surga kedelapan. Surga Kedelapan Xiao Yun menghela nafas. Dia awalnya berencana untuk menunggu para orang suci sedikit stabil sebelum kembali ke area pertama surga ke-6 untuk bertemu huang Ife Te Chu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sudah pergi ke surga kedelapan akan memakan waktu lama untuk mewujudkannya. Deal. Derek Xiao tiba Ife Te Chu bereaksi. Di mendengar bahwa huang Ife Te Chu dan Jian Emperor berada di makam ilahi. Senior, Ife Te Chu dan Jian Emperor sama-sama bersamamu saat itu, kan? Derek Xiao mau tidak mau bertanya. Ya, Diting menjawab. Apakah mereka melihatku juga? Derek Xiao terus bertanya. Tentu saja aku melihatnya. Diting mengangguk sedikit. Suasana hati Derek Xiao tiba-tiba menjadi sedikit tertekan. Dia bisa mengerti bahwa Jian Emperor tidak datang menemuinya. Bagaimanapun, Jian Emperor mungkin punya urusannya sendiri, tetapi huang Ife Te Chu melihatnya tetapi tidak datang menemuinya. Karena dia ada di sini, kenapa dia tidak datang menemuiku? Derek Xiao mermandang Diting dan memutuskan untuk bertanya dengan jelas. Bukankah kamu sedang bersama wanita lain saat itu? Tanya Diting. Wanita lain. Derek Xiao terkejut, Liam Hong lah yang bersamanya saat itu memikirkan Liam Hong dan kemudian huang Ife Te Chu, suasana hati Derek Xiao tiba-tiba menjadi rumit. Untungnya, semuanya sudah berakhir ketika dia datang ke sini. Kalau tidak, dia akan lebih sedih jika melihatmu berhubungan seks dengan wanita lain. Meski hanya menghabiskan beberapa saat bersama huang Ife Te Chu, namun ia memiliki kesan yang baik terhadap gadis kecil-kecil lugu ini. Apalagi setelah mengetahui bahwa Derek Xiao adalah tunangan huang Ife Te Chu, bahkan ia merasa sedikit dirugikan pada huang Ife Te Chu. Menggoda wanita lain. Derek Xiao tiba-tiba terkejut. Senior, apa maksudmu dengan ini? Aku dan kakak seperguruan sedang bertengkar saat itu. Bagaimana aku bisa pergi dan berhubungan seks dengan wanita lain? Apakah kamu salah? Derek Xiao terlihat marah, dia akan mengambil tindakan untuk mengalahkan lawan. Saya tidak salah. Saya dilahirkan dengan kemampuan untuk mendengar apa yang terjadi dalam jarak 10.000 mil. Meskipun saya tidak hadir pada saat itu, apa yang terjadi di makam ilahi tidak dapat lepas dari telinga saya. Ketika dimendengar ini, dia melihat ekspresi tidak percaya Derek Xiao di wajahnya dan tidak bisa menahan Dean untuk tidak berkata, karena kamu tidak ingin mempercayainya, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Kakak seperguruan adalah keturunan langsung dari Dewa Roh, kan? Mendengar kata-kata ini, Derek Xiao kaget. Mungkinkah Diting benar-benar ada di dekatnya saat itu? Tapi dikatakan juga bahwa itu bersama Jian Emperor dan Huang Ife Tecu dan belum tiba. Atau bisakah ia benar-benar mendengar segala sesuatu yang terjadi dalam jarak ribuan mil? Setelah kakak seperguruan mendapatkan inti dewa di makam lahi, kamu terluka parah dan sekarat. Kemudian kakak seperguruan memukuli seorang pria sampai mati, dan pria lain bernama Raja Formasi melarikan diri. Mendengar ini, wajah Derek Xiao menegang. Meskipun dia tidak sadarkan diri pada saat itu, kesadarannya masih bertahan sesaat. Memang Liam Hong yang memperoleh inti dewa pada saat itu. Apa yang terjadi setelah itu? Derek Xiao memandang Diting dan samar-samar menebak sesuatu. Pada saat ini, suasana hatinya menjadi lebih rumit. Cederanu sangat serius. Sekalipun kamu memiliki fisik yang kuat, kamu sudah berada di ambang kematian, dan obat dewa tidak dapat menyelamatkanmu. Lalu apa? Derek Xiao bertanya dengan cemas. Untuk menyelamatkanmu, hanya keturunan langsung para dewa roh yang akan mempersembahkan yuan primordial dewa mereka sendiri dan yuan. Primordial dewa ini hanya dapat dimiliki oleh perawan yang merupakan keturunan langsung para dewa roh, dan wanita lain tidak akan memilikinya. Oleh karena itu, kakak seperguruan akan mengorbankan nyawanya untukmu. Dia kehilangan asal-usul dewa, kata Diting dengan tenang. Derek Xiao merasa seolah-olah dia disambar petir dan tertegun di tempat. Melihat ekspresi Derek Xiao Yun, Diting berhenti bicara. Waktu yang lama. Pikiran Derek Xiao tenggelam ke dalam alam rahasia gu. Tua abadi, ketika aku bertanya padamu, kenapa kamu tidak memberitahuku secara langsung kata Derek Xiao dengan marah jelas sekali Emperor Yun mengetahui keseluruhan prosesnya. Apa gunanya memberitahumu? Banyak hal sudah terjadi. Terlebih lagi, Liam Hong tidak akan membiarkanmu mati, apalagi permulaan dewa. Bahkan jika dia menukar nyawanya dengan nyawanya, dia akan menyelamatkanmu. Emperor Yun memandang Derek Xiao dengan ringan, belum lagi Liam Hong tidak akan membiarkan Derek Xiao mati, dia tidak akan membiarkan Derek Xiao mati begitu saja. Tapi kata Derek Xiao, apakah kamu menyukai Liam Hong? Emperor Yun menyelah Derek Xiao. Aku, Derek Xiao tidak tahu bagaimana cara berbicara. Jangan bicara Emperor Yun kosong. Jika kamu menyukainya, kamu menyukainya. Jika kamu tidak menyukainya, kamu tidak menyukainya. Ada banyak hal. Aku suka. Jawab Derek Xiao. Tidak apa-apa, kamu menyukainya, dia juga menyukaimu. Dan dia bersedia melakukan segalanya untukmu. Suatu kebetulan hal seperti ini terjadi di makam ilahi, tetapi berdasarkan pada caramu bergaul sekarang, bahkan jika hal seperti itu tidak terjadi sekarang, jika itu terjadi, itu akan terjadi lagi. Kata Emperor Yun dengan tenang. Derek Xiao sendiri masih muda, dan Liam Hong rela memberikan segalanya untuk Derek Xiao, jadi cepat atau lambat hal seperti ini akan terjadi. Melihat Derek Xiao masih terlihat sedikit kesakitan. Emperor Yun, sebagai orang yang pernah mengalami hal ini, tentu saja memahami apa yang dipikirkan Derek Xiao. Apakah itu Huang Ife Tecu atau Liam Hong? Mereka semua ditakdirkan untukmu. Tidak ada gunanya kamu berpikir terlalu banyak sekarang. Ada pun bagaimana mengembangkannya di masa depan, itu tergantung pada masa depan. Biarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Kata Emperor Yun, dia menepuk bahu Derek Xiao. Biarkan alam mengambil jalannya. Xiao Yun menarik napas dalam-dalam. Dia merasa sedikit konflik di hatinya karena dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi padanya dan Liam Hong. Xiao Yun merasa bersalah pada Huang Ife Tecu. Nah, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Suara Diting terdengar. Aku ingin tahu kesepakatan apa yang ingin dilakukan senior. Derek Xiao mengalihkan perhatiannya, tapi terlihat sedikit linglung. Bagaimana kalau kamu membantuku mendapatkan kembali kekuatanku dan aku membantumu bekerja? Kata Diting. Bantu kamu memulihkan kekuatanmu. Derek Xiao terkejut dan menatap Diting dengan heran. Fondasiku rusak, tapi belum sepenuhnya rusak, Jadi aku bisa memulihkan kekuatanku ke tingkat Holy Lord. Namun, setelah kekuatanku hilang, sulit untuk pulih. Jika kamu bisa membantuku pulih, maka aku akan membantumu kata Diting. Bantulah dirimu sendiri. Xiao Yun menarik napas dalam-dalam. Meskipun Holy Lord yang mendengarkan relatif lemah, dia tetaplah Holy Lord biarpun dia hanya bisa melawan Holy Lord lainnya untuk sesaat, dia masih bisa mengulur banyak waktu. Saya ingin tahu bagaimana senior dapat membantu saya pulih. Derek Xiao tidak bisa tidak bertanya. Sederhana sekali, cukup berikan obat dewa atau dewa. Itu adalah monster. Jika fondasinya utuh, ia tidak perlu disediakan oleh Derek Xiao sama sekali. Tapi sekarang dia tidak bisa melakukan ini, kalau tidak dia akan dikepung dan dibunuh oleh monster lain. Sekarang para orang suci adalah penguasa domain raksasa. Meskipun mereka belum memiliki banyak penghasilan, mereka akan memiliki banyak obat dewa. Belum lagi puluhan tanaman dalam sebulan, tapi setidaknya beberapa. Sangat sederhana. Derek Xiao memandang Diting dengan heran, berpikir bahwa Diting memerlukan sesuatu yang lain untuk pulih, tetapi ternyata dia hanya membutuhkan obat dewa. Jika itu hanya obat dewa, itu akan menjadi sederhana. Obat dewa ciptaan ada bijinya, dan obat dewa juga ada bijinya. Sejak dia mengetahui bahwa tingkat kedua dapat menggunakan obat spiritual dan zat lain untuk menghasilkan benih obat dewa ciptaan, Derek Xiao tahu bahwa dia dapat memproduksi obat dewa secara massal. Tentunya harus mencari bibit obat dewa terlebih dahulu. Benih obat dewa ciptaan sulit ditemukan, namun benih obat dewa lainnya seharusnya tidak sulit ditemukan. Derek Xiao memutuskan untuk menunggu dan bertanya kepada leluhur berjubah abu-abu dan yang lainnya apakah mereka obat dewa. Jika ada, biarkan orang terus mengumpulkan lebih banyak obat spiritual, obat harta karun, dan obat dewa, yang akan digunakan untuk mendorong lahirnya obat dewa. Chapter 1306 Akademi Pertempuran Mengtian Senior, tahukah kamu apa yang dilakukan Jian Emperor dan Ife Tecu di surga ke-8? Xiao Yun mau tidak mau bertanya. Liam Hong telah pergi ke surga ke-8. Dia akan mencari tahu pengalaman hidupnya. Tidak ada yang tahu tentang Liam Hong saat ini, jadi sia-sia bertanya. Saat itu, Diting sedang bersama Jian Emperor dan Huang Ife Tecu, jadi dia mungkin mengetahui sesuatu. Gadis kecil itu memiliki tubuh kuno. Dia mengikuti jalur Daokatana, jadi itulah jalur tubuh pedang kuno yang abadi. Sekarang tubuh pedang kuno abadinya belum lengkap, dan dia harus pergi ke Menara Dewa di surga ke-8 untuk meredam kembali tubuh pedang kuno. Tubuh pedang kata Diting. Menara Dewa melunakan tubuh pedang kuno. Apakah ada bahaya? Derek Xiao tidak bisa tidak khawatir. Pasti ada bahaya, tapi kamu tidak perlu khawatir pedang iblis sedang melindunginya, jadi bahayanya tidak besar. Lagi pula, jika dia ingin tumbuh dengan cepat, dia harus melunakan kembali tubuh pedang kunonya. Saat dia alam pencapaian, dia akan memiliki kekuatan mengerikan untuk memotong waktu, kata Diting. Kekuatan untuk memotong waktu. Derek Xiao terkejut. Ya, itu adalah kemampuan bawaan dari tubuh pedang kuno abadi yang lengkap. Sejak zaman kuno, mereka yang memiliki tubuh pedang kuno abadi sangatlah langka, dan mereka yang dapat mencapai tubuh pedang dasar tingkat ke-9 seperti dia bahkan lebih jarang lagi di dunia. Satu-satunya. Hanya mereka yang telah mencapai lantai 9 yang memenuhi syarat untuk memasuki Menara Dewa. Diting berkata, sejak zaman kuno, hanya ada sekitar 100 orang dengan tubuh pedang kuno yang mampu memasuki Menara Dewa. Dan hanya segelintir orang yang berhasil. Mendengar kata-kata ini, Derek Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, dia tidak menyangka bahwa tubuh pedang kuno yang dimiliki oleh Huang Ife Teichu akan begitu kuat. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan gadis kecil itu lagi. Dengan pedang iblis yang melindunginya, dia pasti lebih aman darimu. Terima kasih telah memberitahuku, senior Derek Xiao diam-diam membuat catatan tentang Menara Dewa. Ketika dia mencapai surga ke-8 di masa depan, dia harus pergi ke Menara Dewa untuk menemukan Huang Ife Teichu. Aku akan tinggal di sini sementara, kamu bisa mencari kamar lain untuk ditinggali. Setelah mendengar ini, di berbaring, tampak mengantuk. Derek Xiao menjawab dan keluar dari kamar. Tuan muda. Long Yuyan sedang menunggu di luar, tapi dia berganti menjadi jubah biru. Saat ini, dia tidak berani menatap langsung ke arah Derek Xiao. Jika Seng Yan Xia marah dan menampanya sampai mati, dia akan mendapat masalah. Kamu mencari kamar untuk ditinggali sendiri. Ngomong-ngomong, aku tidak diizinkan memasuki kamar tempat aku tinggal, dan tidak ada orang lain yang diizinkan mendekat. Ya. Long Yuyan merespons dengan cepat. Xiao Yun hendak pergi ketika tiba-tiba suara Seng Yan Xia terdengar dari sebelah. Saudara Tianyu, kamu mau pergi ke mana? Aku akan ke Aula Klasik untuk memeriksa beberapa hal. Kata Derek Xiao. Aula Klasik. Tempat yang membosankan. Seng Yan Xia mengerutkan bibirnya. Meskipun dia sudah menjadi Holy Lord. Emosinya tidak berubah sama sekali, dan dia tidak memiliki keagungan dan aura Holy Lord. Aku akan kembali setelah memeriksanya. Kamu bisa istirahat dulu. Derek Xiao berkata pada Seng Yan Xia. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di sini. Jawab Seng Yan Xia. Tuan muda. Long Yuyan berteriak dengan cepat. Apakah ada yang salah? Derek Xiao mengerutkan kening dan menatap Long Yuyan, yang selalu sedikit menundukkan kepalanya. Bolehkah aku mengikutimu? Long Yuyan berkata sambil menggigit bibir bawahnya. Seng Yan Xia ada di sebelah, dan dia takut jika Seng Yan Xia mengganggunya setelah Derek Xiao pergi, dia pasti tidak akan bisa melawannya. Saudara Tian Yu, jika kamu ingin membawanya ke sana, maka aku akan pergi juga. Seiring dengan distorsi ruang, Seng Yan Xia muncul di samping Derek Xiao. Pada saat yang sama, dia memegang lengan Derek Xiao dan melirik Long Yuyan. Kamu bisa pergi dan membantuku menemukan beberapa Derek Xiao klasik. Awalnya aku tidak berpikir untuk membawa Long Yuyan bersamaku, tapi karena dia akan mengikutinya, ini akan menjadi saat yang tepat baginya untuk membantu menemukan karya klasik di Jalan 10.000 Pedang. Mencari yang klasik. Wajah Seng Yan Xia tiba-tiba berubah jelek. Yang paling dia benci adalah membaca buku klasik. Dulu, dia akan merasa pusing setelah membalik satu halaman, merasa mual setelah membalik dua halaman, dan membuang buku setelah membalik tiga halaman. Meminta Seng Yan Xia untuk membaca buku klasik akan lebih tidak nyaman baginya daripada membunuhnya. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Seng Yan Xia mendengus. Kenapa kamu tidak pergi lagi? Derek Xiao sedikit terkejut. Aku tidak ingin pergi, aku tidak ingin melihat-lihat klasik, jangan minta aku membantumu melakukannya. Lupakan saja, kamu bisa membawanya ke sana. Seng Yan Xia melambaikan tangannya, tapi tetap memperingatkan Long Yu Yan. Sebaiknya kamu tidak memanfaatkan kakak Tianyu, jika aku melihatmu pamer di depan kakak Tianyu lagi, aku akan menghajarmu sampai mati. Tubuh halus Long Yu Yan sedikit gemetar, tapi dia tidak berani menjawab. Melihat adegan ini, Derek Xiao tercengang. Baru saja dia berpikir mengapa Seng Yan Xia ingin mengikutinya, tapi dia tidak menyangka kalau dia cemburu pada Long Yu Yan. Saudara Tianyu, harap ingat untuk kembali lebih awal. Setelah Seng Yan Xia selesai berbicara, dia kembali ke halaman tempat tinggalnya. Melihat Seng Yan Xia pergi, Derek Xiao menghela nafas tak berdaya, lalu berjalan ke depan, dengan Long Yu Yan mengikuti dari belakang. Setelah berjalan beberapa saat, kami sudah jauh dari halaman. Pada saat ini, Long Yu Yan juga perlahan mengangkat kepalanya. Tubuh kakunya perlahan mengendur pada saat ini, terutama karena ancaman yang dibawa oleh Seng Yan Xia terlalu besar. Dia hanya membuatmu takut, kata Derek Xiao. Dengan persepsinya yang tajam, dia secara alami bisa mendeteksi gerakan halus Long Yu Yan. Dia tidak membuatku takut. Long Yu Yan menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena Derek Xiao, Seng Yan Xia pasti sudah memukulinya sampai mati sejak lama. Kamu tidak harus mengikutiku, kata Derek Xiao ringan. Dia menerima Long Yu Yan sebagai pelayan karena dia masih memiliki nilai dan dia tidak berniat membunuhnya, tapi dia tidak bisa membiarkannya melarikan diri, jadi dia menerimanya sebagai pelayan. Namun, Derek Xiao tidak pernah berpikir untuk membiarkan Long Yu Yan tinggal di sisinya sebagai pelayan. Aku optimis dengan masa depanmu, itu sebabnya aku ada di sini. Long Yu Yan berkata dengan serius. Bagaimana dengan masa depanku? Kamu ingin pergi, kan? Xiao Yun bertanya tanpa menoleh ke belakang. Aku akan pergi, jangan khawatir, aku tidak akan melawanmu. Sama seperti lembah naga jatuh yang baik padaku, aku tidak akan mengambil tindakan terhadap mereka. Long Yu Yan menjawab dengan jujur. Lalu kenapa kamu menghianati kedua master lembah itu sebelumnya? Derek Xiao mengerutkan kening. Sederhana sekali, mereka telah memanfaatkanku. Identitas gadis naga di lembah naga jatuh tampaknya sangat mulia, tapi di mata kedua pernilik lembah, aku hanyalah alat untuk yandri keturunan mereka dan melahirkan keturunan yang lebih baik. Itu hanya sebuah alat. Long Yu Yan berkata dengan dingin, lembah naga jatuh baik padaku, tapi itu tidak menghentikanku untuk membenci kedua pemilik lembah itu. Terlebih lagi, semua yang kulakukan hanya untuk kehidupan yang lebih baik. Mengenal konflik antara Long Yu Yan dan lembah Zui Long, Derek Xiao tidak bisa berkata apa-apa lagi. Karena kamu mengikutiku sekarang, selama kamu tidak menyakiti kerabat dan teman-teman di sekitarku, aku akan memiliki sumber daya berlatih yang cukup saat itu, dan aku pasti akan memberimu apa yang harusku berikan padamu. Terima kasih, Tuan Muda. Long Yu Yan segera memberi hormat. Derek Xiao, aku baru saja mencarimu. Pedang jahat itu datang ke arahnya. Dia terluka setelah membalikkan Yin dan yang kemarin, jadi dia mengasingkan diri untuk sementara waktu. Bagaimana lukamu? Derek Xiao bertanya dengan cepat. Sebagian besar sudah sembuh, kata Xie Dao. Pada saat yang sama, Xie Dao juga memperhatikan Long Yu Yan dan terkejut. Anak laki-laki ini benar-benar tidak kekurangan wanita. Dia membawa wanita yang berbeda kemanapun setiap saat, dan mereka semua sangat cantik. Ngomong-ngomong. Akademi pertempuran mengtian akan dibuka setengah bulan lagi. Apakah kamu tertarik untuk mencobanya? Xie Dao mau tidak mau mengatakannya. Akademi pertempuran mengtian. Derek Xiao sedikit mengernyit, ini pertama kalinya dia mendengarnya. Luo Haoran lah yang memberitahuku bahwa Akademi pertempuran mengtian memiliki reputasi lama di domain ke-27 Distrik Selatan Surga ke-7. Jika kamu bisa bergabung dengan Akademi pertempuran mengtian, kamu bisa mendapatkan ajaran pribadi dari Holy Lord. Xie Dao berkata, dikatakan bahwa Akademi pertempuran mengtian memiliki banyak warisan kuat yang langka di dunia. Saya ingin melihat apakah ada metode garis keturunan Yin yang kuno. Metode garis keturunan Yin dan yang kuno dari pedang jahat telah mencapai hambatan. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, Anda harus memahami metode garis keturunan Anda sendiri.